Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys sama Mimin kesayangan kalian Di video sebelumnya Ribbon of War God Kita sudah melihat ya bagaimana saat kepala vaksin lain Berniat menyerang Hing Yun dengan serangan terkuatnya Xiao Xuan Err tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Hing Yun Jujur ya guys Mimin tuh rada heran deh Semenjak memasuki domain dewa lebih rendah Hing Yun ini malah jadi kayak kerucu anjir Seringkali dia meremeh diremehkan Bahkan dihajar oleh NPC Namun bukannya membalas Hing Yun malah diam saja Dan pergi begitu saja Kepala vaksin lain meminta Xiao Xuan Err agar jangan ikut campur Karena hal ini adalah masalah antara dirinya dengan Ye Hing Yun Merasa Hing Yun adalah anggota vaksinnya Xiao Xuan Err pun berkata kalau dia berhak ikut campur dalam masalah ini guys Jadi jika kepala vaksin ingin bertarung Xiao Xuan Err tidak keberatan untuk meladeninya Karena Hing Yun berlindung di balik seorang wanita Minat bertarung kepala vaksin menjadi hilang Dia pun mengajak anggotanya untuk pergi Karena kepala vaksin bukanlah orang sembarangan Xiao Xuan Err meminta Hing Yun untuk berhati-hati Di dalam hatinya Xiao Xuan Err cukup penasaran Bagaimana bisa Hing Yun mendapatkan 100 ribu poin Dan memasuki lantai tertinggi Setelah Xiao Xuan Err pergi Hing Yun mulai berlatih di menara kultifasi Tidak heran kalau membutuhkan 100 ribu poin Untuk bisa memasuki area tertinggi dari menara tersebut Sebab energi spiritual di tempat tersebut Jauh lebih melimpah Daripada di dalam cincin kuno milik Ye Hing Yun Terima kasih telah menonton! 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 Invincible Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!